Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Pemirsa, kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan di kesempatan kali ini Pemirsa Saya berkunjung ya Di salah satu kede kopi lah Kalau bahasa kita Atau warung kopi Yaitu di Pasla Nah jadi bagaimana kunjungan saya kali ini Ya tentunya Pemirsa kita akan mencari inspirasi-inspirasi Dari sang owner Pasla Dimana perjuangan beliau dalam membangun Atau sebagai seorang pengusaha Sangat luar biasa Dimana dia pernah jatuh dan lain sebagainya Nah semoga saja nanti ketika ini Dengan ngobrol saya bareng Bang Juar Sang owner Pasla Insya Allah kita mendapatkan inspirasi-inspirasi Dimana saat ini usianya masih terbilang masih muda Yaitu sekitar 30 tahun Bagaimana? Yuk langsung aja kita jumpai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalam Bang Assalam Nah ini Pak Mirsa Mana Master Oh disini ke sana ya Oh ini ya kameranya Nah ini Bang Juar Ini salah satu owner dari Pasla Pasla coffee ini Pasla apa sih Pak? Pasla ini brand kita Pasla ini panjangan dari Kalau perusahaannya namanya Petit Pesan Alam Selaras Singkatannya Itu ya makanya dikasih nama Pasla Pasla petani sejahtera lilai talas Apa itu deh Masya Allah Luar biasa Nah ini disini kita udah langsung ya sama baristanya Bang ya Bang siapa namanya Bang? Bang Raju Bang Raju ya mohon maaf nih Bang yang ganggu sedikit Apa dia? Bar-nya Bar-nya nih ya Insya Allah Disini semua jual kopi Bang ya? Siap Disini kopi stok Langsung dari kebun ada roast bean Ada green bean Ada juga bar yang siap saji minuman siap sajinya Oke Bang ini bisa dijelasin Bang Ini bedanya apa sih? Kayaknya dari tampilannya sama semua sih? Dari tampilan Kita mulai dari green bean Oke Green bean Dari green bean Ini long shoot enggak? Aku mau buka green bean Boleh? Boleh Boleh Ayo bantuin Hmm Ini green bean Ini kopinya diproses di Tanakaro Oh ini asli Tanakaro Ini dari Barus Dari kecamatan Barus Jahe Kalau ini prosesnya natural extended Atau biasa orang Medan bilang Orang Sumatera umumnya bilang ini kopi wine Oh Kalau ekspor kita jualnya ini kopi natural extended Mulai liat nih Bang ya? Nah aroma wangi Amin Amin Tapi ini udah di roasting? Ini masih green bean Oh belum ya Yang roasting tuh ini Ini masih green bean Belum di roasting Biasanya ini yang beli roaster Oh gitu ya Oh gitu ya Coffee shape yang ada masing roastingnya Gitu Oke Macem Ada banyak varian sih di green bean Untuk proses panennya Kayak ini ada natural Ini natural biasa Ini natural biasa Yang ini wash Wash itu Wash dry hull itu Nih rasanya dia lebih floral Sugar keen Itu biasanya Green bean Dari green bean inilah biasanya kita roasting Baru ini yang di atas ini Kalau yang ini Ini si Berteng Ini si Berteng Kopi dari kebun kita juga Oh ini kebunnya Bang Biring ya Ya Bang Biring Si Berteng Si Berteng Dari Kecamatan Barus Jahe Yang ini? Nah ini dari sekian banyak ini Ini dia beda Beda-beda untuk Beda-beda untuk Metode seduhnya Oke mungkin Mada pesan doang Kalau yang ini untuk Mesin Mesin espresso Bisa buat Americano Latte Kalau ini biasanya untuk filteran Ini medium roast Yang ini medium tudan Itu bedanya Roastingan sama beberapa origin ya Ada yang dari Girsang Dari Girsang Haneh Dan ini punya cita rasa masing-masing? Masing-masing beda Beda origin Beda daerah Beda rasa Oh beda rasa Walaupun sama-sama proses pasamanannya Misalnya kita sama-sama natural Rasanya beda Mulai dari Masih manisnya Itu pun beda Bodinya Kalau gayu itu bodinya tebal Karu bodinya soft Oh gitu deh ya Itu ada ciri khas masing-masing Ciri khas masing-masing Setiap origin Tapi kalau untuk Masyarakat Medan sendiri Biasanya mana yang lebih digemari sih? Kalau yang digemarin Ini Si si berteng ini Anerop Natural Ini paling-paling kenceng sih Jualannya nih Paling Sama kalau ini umumnya Biasanya yang beli langsung coffee shop Oh gitu dia ya Coffee shop di Medan Itu yang beli Kalau yang ini Green Bean Kita 70% Ke Jawa semua Ke Jawa Ekspor Ini ekspor ke Malaysia Ini mau berangkat Eh yang ini Mau berangkat 10 ton 10 ton ke Malaysia Ke Malaysia Bulan ini Insya Allah Masya Allah Oke bang Mau lihat yang sebelah sini Boleh ya Boleh Sekalian Sama Barista kita Ada Kasih sampaian dulu Bang Raju Halo Halo Oke Bang ini lagi buat coffee apa nih bang Ini V60 Ini metode sedu manual V60 Metode dari Jepang Oh Jadi disini kita ada beberapa varian juga lah Ada espresso, latte, americano, filteran gitu Oh Ya yang kita sajikan juga Coffee dari kebun juga langsung Langsung ya Langsung ya Langsung dari kebun Berarti ini merek kita semua nih bang Merek kita semua Coffee kita semua langsung Boleh kita pegang nih ya Boleh Boleh Oke kita kenalkan satu persatu dulu ya Dari Barujahi Oh Ada berapa jenis sih bang Disini merek Kalo merek Pas lah Pas lah semua ya Bedanya dia copy dari sker daerah Kalo ini si Berteng Ini si Berteng Oke ini si Berteng ini pemirsa dari daerah Brastagi nih ya Brastagi Tanah Karu Tanah Karu Kalo dalam indeks geografisnya Origin nya Tanah Karu Si Berteng gak ada gitu Kalo yang diakuin gitu kan Merah nya itu Tanah Karu Tanah Karu Si Berteng itu lebih ke region ya Biasanya Tapi apakah semua rasa kopi di Tanah Karu itu sama semua itu beda-beda Beda bang Dia tergantung apa ketinggian Ketinggian Teroir yang pasti Ketinggian Suhu Itu macam bang Kita aja Kita aja bisa beda Kebun abang sama kebun saya misalnya Berdekatan Walaupun sebelahan Ya Pengaruh Dia jenis bibit atau proses juga berpengaruh Proses Kalo abang rajin bagus lah kopi abang Ngaruh Ngaruh Karena kalo dari spek Spesifikasi grade Itu juga ngaruh Oke Ini si Berteng Ada lagi bang Ini yang ini Dari Sama juga Ini dari Benerberia Ini kebun yang di Benerberia Di daerah Daerah Gayu Gayu Wow jauh nih Amengon Kabupaten Benerberia Dan ini punya ciri khas rasa tersendiri juga? Ya beda Beda Lebih asem Asemnya tinggi Oh lebih asem tinggi ketimbang yang tadi Bodinya tipis Asemnya tinggi Ini yang suka yang asem-asem Biasanya alumni-alumni Jaman dulu Peminum-aluminum keras Beralih kemarin nih Oh gitu ya Istilahnya dia mau yang halal sekarang Inilah Ini dia gak mabuk ini insya Allah ya Insya Allah Karena ya gak ada Kita kan juga halal Gak ada Unsur Alkoholnya udah gak ada Kopi kan Dan tak mungkin Tidak mungkin Kopi itu mengeluarkan alkohol Dan berikutnya Ada 3 macam namanya nih Jaya Wijaya Ini betul dari Jaya Wijaya Ini dari Jaya Wijaya Dari Wijaya Kalo ini bukan dari kebun kita Ini asing dari Papua Kebetulan teman saya punya kebun disana Dia nawarin Mau gak cobain kopi kita Nah ini kalo daerah sana Papua Ciri khas rasanya biasa seperti apa Kok ini lebih manis Flora Dia rasanya itu kayak beri-berian Beber juga bang Padahal Dia ketinggiannya 2000an Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Lebih tinggi lagi Kalo si Kita disini kan Sumatera Umumnya 1200 sampai 1500 Kecuali di Pegasing itu bisa sampai 1800 Pegasing tak kengok Mereka ini udah 2000 Varietasnya udah tipika Oke Berarti ini ada 3 jenis ya Dari daerah masing-masing Tapi biasa kalo dijual di daerah Medan Mana yang lebih favorit orang Yang si Berteng tadi Medan Si Berteng Natural Yang favorit Karena dia punya body yang tipis Rasa yang unik Si Si Berteng Jadi kalo kita main ke Jawa Masih Overall sama sih bang sebenernya Cuman si Si Berteng ini stoknya gak banyak Karena kebenernya Belum terlalu Produksi kita disana belum terlalu gede Emang disana kebun kita ada Lahannya berapa hektare? Kalo lahannya itu kurang lebih 2 hektare Sisanya kita pake abang-abang Kita disana itu Tetangga lah Tetangga lah Cerinya kita beli Sebagian Nah Cuma karena Di Karu itu umumnya Petani sayur mayur Kayak kul, terong itu Beda di Gayu Di Gayu itu lebih Kopi semua Jadi di Karu itu Banyak tanaman pagar Jadi misalnya dia tanam kul Dipageri sama Pohon kopi Oh gitu deh ya Lebih mendominasi sayur mayur disana Dibanding kopi Tapi tetep ada ya? Masih tetep ada Makanya kalo kita masih terus Ada beberapa temen-temen Kita ajak tanam kopi Bahkan kita ngasih bibit free Oh gitu deh ya Ya bagi-bagi bibit free Dan untuk alat-alat ini biasa Kalo kita punya warung kopi Minimal punya alat apa aja bang? Minimal Nih grinder nih Satu Grinder Grinder satu Server Dripper Pepper Untuk Manual brew Ini aja udah cukup sama Ini pasti wajib Timbangan ya? Timbangan Agar rasanya konsisten Oh gitu dia Artinya berapa kopinya Berapa airnya Itu juga Jadi besok juga buat Sama nih misalnya gitu Misalnya abang nih mau ngopi lagi disini Misalnya pagi nih abang ngopi besok nanti suruh ngopi lagi masih sama Grinder Mesin ini gak wajib Ini nih mesin Mesin apa nih bang? Mesin espresso Espresso ya Lelit Bianca Mesin itali Tentu espresso Kalo mau latte Americano Kita pake itu Disini ada berapa jenis kopi bang? Jenis kopi kita Varian bang Ada dari Gayo tadi itu aja udah 3 Tiga jenis Tiga jenis Jadi kayak ini untuk espresso nih grindernya Ini untuk espresso base Macem tadi latte Americano espresso Nah ini untuk manual brew Manual brew untuk filteran ini Beda Kalo untuk yang disajikan Nah ini apanya ya Itu menu Menunya Ini ada berapa menu semuanya total Total menu Waduh berapa ya bang Kurang lebih 20 menu lah Kalo kopinya paling 10 jenis 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 varian menu Kita disini ada signature Moon Bee ini Ini ada Moon Bee Moon Bee ini Kopi lemon sama madu Pake cool brew Oh iya Tanpa pemanis buatan Tanpa sirup Oh Semuanya organik Oke diantara semua ini Yang paling banyak laris Cimana? Tentu nih Moon Bee Yang Moon Bee ini? Iya Karena masih ada kan orang yang mau manis Gitu Kalo sama Americano nya Oh Americano nya paling tinggi Penjualan Sangir gak ada Gak jual disini? Gak ada Alasannya? Ada jual Cuman dia bukan Sangir namanya kita buat Tapi dia lebih ke Kopi susu aja bang SKM lah Kop sus Perbedaannya sama-sama? Sangir itu kan lebih SKM nya Dinaikin Espresso atau Sangir Kita lebih ke gula aren Gula aren Manisnya Pas Lani buka sudah sejak kapan? 2018 kami udah buka Kebun 2021 mulai buka barnya bang Artinya kebunnya dulu dibuka Baru setelah itu Jualan green bean aja dulu Jualan green bean Ngeproses kopi Hasil kebun kita jual Berkembang Berkembang Ada kawan-kawan datang Di gudang masa gak ada kopinya nih Pengen rasai kopi kebun Kadang 2021 kami cicil-cicil lah Beli yang kecil-kecil gini Yaudah Alhamdulillah sekarang udah mesin yang gede Grindernya yang gede Untuk jadi barista kayak Bang Raju ini bang Harus belajarnya kira-kira sampe Berapa lama sih bang? Bang Raju ini dulu bang Tung-sortir bang Tung-sortir? Sortir kopi? Ya Belajar Memang dia dari nol Dia dari nol Kita aja Masa mau gitu-gitu aja kan Gitu Kita aja sini Yuk kau ngebar aja Belajar bang dari nol Kita ajarin sebulan ya Sebulan udah bisa Sebulan udah bisa buat kopi bang Susah gak? Susah-susah gitu lah bang Susah-susah gitu lah bang Berarti gak sembarangan juga Harus Harus lah ya Sabar juga lah bang Oh gitu Kita kan disini sebenernya ada timnya nih bang Ini ada pimpinannya nih biasanya Headbarnya Ini lagi libur dia Iya bang Ada lagi libur Dia biasanya yang koordinir nih semua Kok saya memang fokusnya Dari kebun sampai jadi gerendir Oh gitu Berarti penyedia kopinya lah Penyedia kopinya Tidak Ya ini kan memang punya saya juga Cuma gak saya campurin gitu Oh gitu Mereka lah yang tanggung jawab ini Oke Kita yang ngasih SOP doang Masya Allah Oke bang Nanti insya Allah kita setelah ini Kita akan ngobrol Ya untuk melihat Bagaimana sih proses seorang bang Juwar Sekarang usia berapa bang? 30 pas 30 pas 30 pas 30 pas Menjadi seorang pengusaha Itu dulu mulainya dari Usia berapa? Mulai Usaha bang Dari SD ada jualan loh Dari SD ada jualan ya Orang tua ada jualan ya Orang tua Berarti memang sudah ada bakan dari kecil ya Kurang lebih gitu lah bang Jualan Jualan Oke lah kalau gitu nanti kita Nanti kita jelasin Kita jelasin ngobrol di atas Biar gak mengganggu ada konsumen disini Oke Nah pemirsa langsung aja kita akan naik ke atas Dan terus ikuti kita ya Di Muslim Inspiratif Yuk bang langsung atas Alhamdulillah pemirsa kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih ya bersama bang Juwar pengusaha muda Luar biasa Tadi di usia 30 tahun Dia sudah memegang atau sebagai owner dari Pasla Coffee Dan gak hanya itu aja pemirsa Masih banyak lagi usaha-usaha dari ya bang Juwar Makanya di kesempatan kali ini kita akan langsung ngobrol bagaimana perjuangan bang Juwar dari awal hingga sampai di titik yang sekarang ini Oke bang Juwar kita kembali lagi Menjadi seorang pengusaha ini sebenarnya bang apakah sudah dimulai baru-baru aja atau memang sudah dari usia muda belia dulu udah mulai jadi pengusaha bang? Dari jaman-jaman sekolah mungkin umur-umur kelas 5 atau kelas 6 SD gitu pernah jualan Dari orang tua saya kan dulu punya rumah makan gitu Punya rumah makan bundukan doang namanya Bundukan doang namanya Jalan SM Raja dulu depan rumah sakit Estomihi Jadi orang tua itu dulu sering kasih Nah jualin di sekolah-sekolah Di sekolah Kalau keluar main-main itu dijual ke kawan-kawannya Pasah itu mungkin digurus perak gitu harga dijual Itu pertanyaannya Apakah karena tuntutan ekonomi atau mungkin bentuk tarbih atau didikan supaya dibocah Mungkin didikan bang Kalau bentuk dari ekonomi Kalau orang tua saya itu Gak tau ya apa Dulu kan saya gak pernah minta ini minta itu gitu Karena dulu saya dari kecil dah main bola Saya main bola itu udah sampai ke Danon Lu ikut Liga Danon juga? Ikut Liga Danon Posisinya bagi apa dulu selain jadi sandangan? Dulu Jadi wasit banget Dari main Liga Danon udah pernah main itu jadi Dari main bola saya udah dapet duit dulu Dari SSB Masa itu Sambil kembali ke bisnis ya Sekolah Kalau tuntutan ekonomi Gak tau juga lah orang tua saya dulu Tapi saya kan dulu sekolah impress Pengen punya uang lebih Udah kalau mau jajan banyak Jualan kata Ayah gitu Kata papa Jualan kalau mau punya uang jajan banyak Habis itu ditabung Nanti era ya Bajumu banyak Kata ya begitu Oh ya udah Belagi jualan lah dijual Enak juga jualan nih Banyak duit kan Jadi orang Kalau kawan-kawan Sampil dulu jual gambar Aku bilang Bully Itu gue jualin Karena mama sering ke pajak Nitip Kan lebih murah tuh Beli ke pajak Di sekolah dijual Hampir ditangkap Bareng jajanan Nah ya udah dari SD SMA Kuliah saya di salah satu politeknik lah yang gak usah sebut nama Politeknik swasta di Medan Saya ambil Komputer Teknik komputer Jurusan Desain grafis Desain komputer Desain multimedia Itu konsentrasinya Jurusan teknik komputer Saya ambil itu Saya disitu abis itu jual baju sablon Jual baju Jelsea ya sablon Enggak Kaos bang Itu lagi heboh-hebohnya Ini nih Fans club Oh Ada fans club Real Madrid Indonesia Manchester United Indonesia Itu gitulah kan Itu jual itu bang Aku beli baju di kaskus Baju polos Aku sablon nih Ketukang sablon Di depan Ramiana tuh ada tuh Berarti bukan Nyablon punya sendiri Enggak Aku gambar aja bang Desain sendiri kan Karena kuliah itu Nah itu aku kuliah pun beasiswa Hmm Beasiswa karena prestasi atau karena susah? Prestasi bang Prestasi ya? Dari SD sampe SMA Enggak pernah dapet beasiswa bang Enggak pernah dapet ranking 10 besar 10 besar gak masuk SM Kuliah Dapet beasiswa bang Hampir pingsan Kedua orang tua Terkejut Kok bisa Hampir sakit bang Orang tua ku sakit gara-gara ku dapat beasiswa Biasanya orang tua Biasanya orang tua Bahagia anak Ada beasiswa kan Orang tua ku sakit bang Betul gak nih anak? Gitu Main bola Prestasi ku besar Di futsal aku Besarlah prestasi ku Banyak piala Banyak ini Yaudah Cuman karena main bola ini Jujur aja bang ku bilang Buat kawan-kawan pun main bola Tak ada duitnya itu kan Mulai lagi nih kumat jualan kita Setelah ku jualan Dan Baju Ku beli baju kos polos Ku cek sablon Ku gambar sendiri Gambar lah logo-logo ala-ala Miss Chester United Ada Indonesia-Indonesianya Gitu aja lah Ku jual ke Fans club-fans club Oh jadi mulai dari sini Fans club Madrid, Medan Ku jual Ikut juga aku member ya bang Jadi aku bang Semua fans club ku bang Madrid, MU, AC Milan Masuk aku bang member Ini gak punya pendirian Itu jualannya pendiriannya bang Oh karena jualan kan Nah Masuk ke situ Yaudah aku jualin tuh Habis itu berkembang Main kerana hobi naik gunung juga bang Jadi dulu pengen aku naik gunung Kerinci Gunung Sinabung Gak punya duit Aku buka open trip bang Mas itu jaman Blackberry Messenger BBA Buka open trip Kita kan pergi camping Pegi naik gunung Hundaki Kan dapet duit Dari open trip tadi Dari bawa tamu Jadi aku cari 2 orang yang udah pernah naik gunung itu Yaudah gitu loh Aku buat konsepnya Digi kami naik gunung Bawa tamu 8 orang Kesurupan Kala itu belum pernah naik gunung disana? Belum pernah bang bang Kalau saya nya belum pernah Teman yang 2 itu memang sengaja saya cari yang udah pernah Oh gitu Berarti memanfaatkan mereka Dan abang sebagai manajemennya setelah gitu ya? Perdana Rupanya enak Lanjut 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 Sampai ke Laos Ke Vietnam saya buat Sampai luar tempat Lalu Pengennya punya usaha humrolin bang Mantep juga bang Mantep lah Aja lah berangkat Ini belum berangkat dulu Ya ya Kalau gue lah bang Cocoklah Tantangan-tantangan gitu suka dah Tuh Abis itu Sekarang Telah selesai kuliah Sekarang udah ke dunia outbound Jadi mulai dari outbound Outbound itu kayak Bangun tim building Buat karakter orang Hobi di awal tadi itu kak Naik gunung makanya buat outbound Outbound juga bang Outbound itu biasanya apa aja sih Outbound itu biasanya family gathering Lebih ke konsep Biasanya kan orang kantoran Acara buat acara family gathering Musik-musik dangdutan Kita lebih konsep Biasanya kita buat kayak team building Karakter building Lebih berkonsep lah Jadi goalsnya kita kasih tujuannya Dan apa itu sebagai Managementnya? Itu saya pemilik Lebih ke konsep lah Konsep game Kalau instrukturnya itu kita minimal Sarjana R1 Kerguruan Kita banyak pake tim dari Unimed Wajib keguruan bang Karena mereka kan psikologi pendidikannya lebih Duduk gitu kan Karena istilahnya gak boleh emosi Gitu kan Ya juga sih Mereka yang punya standar Standar saya Sarjana R1 Itu namanya Daily Proventure Daily Proventure itulah Udah dari 2013 Sampai sekarang? Sampai hari ini Alhamdulillah Jadi mulai ke coffee itu Kapan sebenarnya? 2014 bang Berarti selisih setahun dari yang itu ya? Nyambi bang Jadi kan sering ke kopi-kopi nih Ke kebun-kebun Karena lewati kebun kopi mungkin Sering ngopi Cuman dulu gak langsung ke kebun Main di bar Buka coffee shop Dulu namanya bukan pas lah Senjapala namanya dulu 2014 Senjapala Senjapala Apa itu singkatan itu? Sendiri aja gak apa-apalah Kok bisa ngasih Nama sendiri aja lah Jadi itu bang Dulu di jaman kami dulu Mungkin 2010-2011 Kita tuh kalau naik gunung Lestari 2007 lah Jaman-jaman saya masuk sekolah Lestari Mapala mana banget ya kan Lestari Ada Mapala Unimate Mapala Kompas Saya kuliah Tapi saya masuk SMA bang Aku kuliah kan Karena badan besar mungkin ya Senjapala bang Mana itu Senjapala bang Sendiri aja gak apa-apa Gitu 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 ya Kek jaman sekarang kan bang Kalo kita pergi lah Mendaki gunung Atau kemana Ke Semeru Atau ke Sibuatan Mana ada lagi kita ditegur Lestari Gitu ya Kalo dulu tegur Kok gitu dia Karena dulu betul-betul Persiapan kali kan Kalo kita naik gunung Kalo sekarang ini kan Naik gunung Makan domi Make sarden Udah naiknya nih tuh Kan gak prepare Bawa kompor Dulu kan kita prepare Tepatu Apa semua Ada apa-apa Saling bantu tuh Berarti ada komunitas-komunitasnya juga Dulu lebih ke Mappala deh bang Mappala ya Bang Padlan Mappala mana Mappala Musola Apa tuh panjangnya bang Panjangnya ada Anak Musola Anak Musola Oke Tadi sampe mana kita bang Sampai hobi Saya lebih utama tuh hobi Yang bisa jadikan duit Biasanya Hobi moto Saya ikut run Pernah juga ke TV Iya pengen tau bang Kerja sama orang kayak mana Jadi sebenernya bang Saya kerja di stasiun TV itu Banyak yang saya dapat Manajemen Kok gak saya tuh gak ngerti manajemen bang Artinya belajar Kayak sejak pahala tuh Lu buat coffee shop Itu bubar ya bang 2018 bubar Mungkin karena saya gak ngerti manajemen Nah jadi saya penasaran 2016 ke 2018 Saya kerja tuh di stasiun TV Jadi seorang fixer Artinya bukan niat hati itu Hanya sekedar cari uang Tapi Mau belajar Bagi juga Kayak mana sih Kerja di perusahaan multinasional Kan gitu Ada tiga usaha lah saya Ada tiga Perusahaan swasta yang saya ikutin Cuman saya swasta 2015 saya udah belajar Tabugaya Negeri Sipil bang Terus? Di salah satu kabupaten Sekarang? Gak mau Kenapa gak mau? Kan lumayan duitnya tuh? Gak duitnya kita cari bang Ya juga sih memang Ngomong sih kemarin tuh baru saya terima Gak duit gak cari Kalo duit dicari gampang Enak ngomong yang gampang Bener bang Ambil cabai tolong di luar sisa Gampang kalau cari duit tuh bang Ini enak nyari duit gampang Kalo gak saya kerja Gue minta di nama abang pas jeleng gak sih? Ya ngasih sih Betul betul ya Clear kan? Gampang kan? Ya kalo cerita duit 2 ribu vera Mungkin 5 ribu Kan cari duit Iya betul betul Yang pahaya kan ilmunya Kalau saya kemarin tuh gak ikut di Seracentus Station TV Sama di perusahaan outbound orang kan Gak tau mungkin kayak sekarang Megang ngelola Manajemen tadi ya Manajemen perusahaan ya pak Manajemen bisnis Sekarang saya kuliah gak manajemen bisnis Saya kuliah teknik komputer Tapi kok soal komputer Insya Allah paham Dapat lah semua Oke Berarti dari situ Akhirnya 2013 Mencoba ke coffee 2014 2014 ke coffee Karena sering naik ke coffee Kenapa abang melihat bosannya Itu Ini adalah peluang ini Kenapa gak Itu kan yang abang lewatnya Bukan hanya pohon kopi Katakanan Pohon karet Pohon sawit Kenapa? Ada banyak pohon kan Pohon Pasti Bambu Kenapa gak buat Jerami Ada pohon aren Kenapa gak buat Tua Jangan Gak boleh Namanya bilang Kalau Kenapa kopi bang Mungkin Karena dulu awalnya Ngebar Pengen itu berkarya Gitu-gitu kan Saya gak obi musik Pengennya ada karya Usaha yang ada karyanya Gitu kan Apa Hotbon ini bisa Kalau kopi ini bisa gak Gitu Latihan atau apa Dulu buka bang Lawan kami Kopi tarik bang Jadi 2016 Makanya tutup juga Karena Gak terlawan kami lah Kopi-kopi tarik Namanya Ada tau lah Bang kopi tarik Lagi raminya lah Yang kopi-kopi Terus Terus Masuk 2016 Aku main kebun Beli kebun kami 2018 2020 Ekspansi Ngambil di Girsang Setahuan 2021 Ke Tanah Karu Ambil Nambah lagi Ke Bener Ria Alhamdulillah Tahun ini kami udah Dipegasing Dipegasing Terus Berarti total sekarang Ini kebun Udah berapa hektare Total semua Total hektare yang kita kelola itu Kurang lebih 30 30 hektare Kampungku masih Pakai rantai-rantai loh Sama banget Sama Pakai di kampung 30 hektare Itu yang Kita yang kelola Itu kopi semua Kopi semua Jadi kebun Kita punya kebun Kita juga Kerjasama Sama petani-petani Tetangga Tetangga Kita beli Hasil panen Abang Misalnya Kami beli Cerinya Jadi abang Fokus di pertaniannya Abang panen Abang gak jemur Gak in lagi Jadi abang langsung Jual ke saya Satu Hari Atau hitungannya gimana Bulan atau apa Setahun itu dua kali Itu bisa menghasilkan Berapa ton Satu Umumnya Teori buku itu Dua Kilo Satu Tahun Teori buku Cuman Kalau Setiap petani Itu kan beda-beda Ada yang Kadang cuma 500 gram Green bean Nah kalau dari Bang Juwar sendiri Biasanya Itu untuk Beli ke Petani Tiap hari Enggak bang Kita buka Seminggu sekali Seminggu sekali Itu kalau seminggu sekali Sekali dipanen Berapa ton 5 ton 5 ton Oh beda-beda Jadi kayak Biasanya kita Satu tahun itu Produksi kita 30 ton Nah itulah enaknya Sangkaran Semua Dalam satu ton itu 30 ton 30 ton 30 ton Oke 30 ton itu Dikonsumsi sendiri Untuk disini Atau dikirim lagi Tapi kita tahan dulu Kita harus rehat dulu Nah pemirsa Dimanapun Anda berada Jangan kemana-mana Karena setelah ini Kita bakalan ngobrol lagi Ya bareng Bang Juwar Ya untuk bagaimana sih Sebenarnya sistem Dari petani Atau juga Pengusaha kopi Jangan kemana-mana Tetap di Muslim Inspiratif Ya alhamdulillah Mirsa Kita kembali lagi Di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bang Juwar Seorang pengusaha muda Ya dan inilah Hari ini disempatan kali ini Kita mau tahu Lanjutkan kembali Ngobrol bagaimana Perjuangan beliau Ya mencapai titik Yang sekarang Harapannya Nanti kita bisa juga Terinspirasi Dari kisah beliau Oke Lagi ceritanya Mencapai pertahun Sekitar 30 30 sampai 40 ton 30 sampai 40 ton Dan Itu apakah hanya Dikonsumsi Ataupun di Apa ya Jual hanya dalam negeri Atau Hanya cukup Untuk memenuhi Bar coffee Dari Bang Juwar Atau sampai Dikirim juga Ke luar negeri Atau mungkin Ke luar pulau Kalau untuk Bar Paling cuman Satu Bulan itu Bar cuman 30 kilo Bang Satu bulan 30 kilo Ya bar Satu bulan 30 kilo Sisanya Kita Itu ekspor Sampai ke luar negeri juga Sama pasar Pasar terbesar kita Sebenarnya 70% Itu Jawa Bali Berarti dikirim Ke daerah Jawa Dan juga Bali Jawa Bali Itu biasa Yang kita kirim Kesana itu Kebanyakan permintaan Mereka Yang Coffee dari Karo Atau Coffee dari Gayo Permintaan itu Ragam deh Bang Lebih ke Yang kita jual Sebenarnya Tidak original Tapi Proses Pasar panennya Natural Metodinya apa Metode fermentasinya Apakah ada Anaerobik Atau ada bakteri Tambahan 6 bulan Lebih ke situ Kita biasanya Jualan ke Konsumen Untuk ekspor Pasar yang udah Kita masukin Itu Coffee Ada Oman Ada Ukraina 2020 Ukraina Kita udah kirim Sebelum perang Itu mereka Sebelum perang Menang kopi Orang Ukraina Jadi sekarang Sudah tutup Sudah itu Masih yang rutin Oman Insya Allah Bulan ini Kita kirim Ke Malaysia Satu kontainer Satu kontainer Insya Allah Berarti Sampai ke Luar negeri Gak mau coba Ke daerah-daerah Luar negeri lain Kita sekarang Lagi negosiasi Sama Australia Ada konsumen Kita disana Lagi Tahapannya Nego Itu Memasarkannya Gimana sih Apakah memang Sudah ada temen Dari luar negeri Social media Google map Kita kan Gak pernah ke Australia Dari Google map Eh dulu jangan jalan Dari Google map Biasanya Ya adalah Tekniknya Gak berbayar Free Semua kami Tekniknya Ada caranya Sosmet E-mail Berarti Dilihat mungkin Disitu Oh ini ada Kedik coffee Bener Baru coba Ditawarkan Kontak Instagramnya Kita cari Artinya kita harus Mahir berbahasa asing juga Pasti bang Kami juga lagi Privat Gak bisa Apa maksudnya Kami ini bang Satu tim pas lain Lagi privat Besok malam Jam 7 kami Bahasa Inggris Conversation Berarti bukan Komunikasi Pakai bahasa Isarat itu Enggak lah bang Enggak Sekaru Oh artinya Satu tim ini harus bisa bahas Target kita Memang ekspansi terus Kami kalau saya jujur Bukan gak mau jual di Medan Banyak juga kita Pembeli di Medan Tapi pengen Memang Target Kalau bisa ada warehouse Insya Allah kita bulan depan Bangun warehouse di Malaysia juga Pas lah Kopi ini lah Gitu disana Jadi hasil panen Kita lempar juga ke Malaysia Jadi istilahnya orang Malaysia mau beli langsung udah ada disana Gitu Stop Ini untuk Kembali ke masalah panen Untuk Persaingan Kopi ini kan Ya mohon maafnya kan Tukang kopi itu kan bukan hanya Iya Banyak Agar petani-petani yang lain itu Mau jual sama kita Apakah ada tekniknya Kalau versi Bang jual Ada lah bang Tekniknya itu Saya biasanya Ninggikan harga Sama Kalau dia mau harganya saya beli tinggi Ceri merahnya ini Tanamnya pun kita kasih tau Ada syarat dan ketentuan lah bang Kita biasanya 3 ribu di atas Jauh lebih tinggi Artinya abang Membeli Apa ya Kopi itu Di atas harga pasaran Ya kurang lebihnya gitu bang Bukannya itu malah merugikan abang Kita kan jualnya tinggi bang Ada yang membeli Ada Sampai hari ini masih ada kok bang Berarti pasar kita Beda Beda gak Di Medan Di Medan ada beberapa Kita lebih tersegmented aja bang Pasarnya Kalau memang dia masih Misalnya perawatannya kurang bagus nih Pohon kopinya Kurang menarik kebunnya Kita bantu Ini juga Kasih masukan Kalau mau denger masukan kita Kita beli Cuma kita gak janjiin Gak janjiin Ini Karena kita gak caleg ya Betul juga sih Janji-janji Oke Jadi Abang ini kan Backgroundnya Kalau melihat dari pendidikannya Tadi kan komputer tuh Kok bisa paham Tentang perawatan kopi Dan lain sebagainya Itu ilmunya ngambilnya dari mana Apakah hanya sekedar baca-baca Atau mungkin Pernah sharing sama Ahli kopi Atau bagaimana Lebih ke Apa ya bang sharingnya Kalau pertanian Keluarga pertanian semua Memang keluarga Iya kan sawah Kita orang Pati cermin Orang pati cermin Berarti itu kayak orang pantai Orang pantai Cuma saya yang pergi ke gunung Kopi kan harus di gunung Iya sih Kalau pertanian Karena dari kakek pun Sudah pertanian Di sergi Keluarga Hampir rata-rata banyak Betani Cuma sayanya aja Yang pengen kopi Mainnya di kopi Karena kopi tuh Banyak lagi bang Sekarang saya masih belajar Masih belajar terus Kopi Kami bang pernah rungkat Eh apa tumbang gak nih bang 2020 tumbang Oh artinya Gak selamanya Tungut gitu juga Gak ceritanya itu Naik Gak Ada turunnya juga Masuk jurang lagi bang Misalnya gitulah Bisnis jatuh Ble Itu itu Bubar Oke tadi Alasan bisa jatuh tadi Kenapa bang Alasannya jatuh tadi Banyak bang Itu di ego Itu tadi bodohnya juga Gak ada riset dulu Produksi Produksi kopi Banyak Pasar belum ada Pandai-pandean Kopinya gagal Ada Macem lah Kita sampai itu Bukan cuma makan ikan asin bang Terhutang Minus setengah M Kurang lebih Terhutang Setengah M Jadi perasaannya ketika jatuh itu bagaimana Mau bunuh diri bang Allah Cuma Ya Alhamdulillah lah bang Iktiar Percaya diri lah kan Mungkin Yang saya lakukan ini kan bukan kayak dulu Dulu kan Saya ngerjain ini itu Ini itu Entertain tinggi dulu kan Mungkin karena Saya yakin disini bisa Kopi ini Bisa Ya Alhamdulillah sekarang Ini udah boleh pelan-pelan Udah menunjukkan lah bang Udah bisa lah Alhamdulillah lah gitu Dan kita tuh Minus itu gak lari Kita sama Dulu kita pakai investor gitu Investor didanain Karena ego kan Karena ego itu tadi Dan bodoh Pakai Ya bendana Bagi hasil Gak ada persen-persenan Bagi hasil Cuma gagal produksinya Masa itu Kita tanggung jawab Kita tanggung jawab Dan gak lari lah gitu kan Namanya juga mau besar Tujuannya Itu ya Itulah dulu yang bikin Pengen lari kemarin kan Ah ngapain gitu Pengen lari Tapi ngapain gitu Udah lama lo dibangun drain ini gitu kan Pasti ada jalan keluarnya Ya Alhamdulillah lah sekarang Masuk saya pasar Jawa Pasar Bali Alhamdulillah itu semua menutupin Dan sekarang sudah normal kembali Dan sekarang Ya Alhamdulillah sebenarnya Lebih dari normal lah bang Kita udah masuk ke tahap High level lah gitu Udah bisa Insya Allah ekspansi kita Mau buka storage di Malaysia Udah sampai Sekarang lebih mikirnya itu Pengembangan Udah gitu Alhamdulillah Udah kesana lah Si Pasla ini Harus Berekspansi nih gitu Harus Nambah lagi nih Wacana bisnisnya Jangan Di medan-medan aja gitu Karena kopi Kita juga mungkin Makin banyak nih Dapat bahan baku gitu Pasar juga makin besar kan Ya jujur Kenapa kopi juga bang Mungkin ya Menurut saya Dan yang saya lihat itu Kopi Indonesia yang ada Pohon kopi Tapi pemidam kopi terbesar itu Di Eropa Tapi di Brazil juga ada kopi Ada Ada kopi Cuman kan gak sanggup Brazil untuk ngisi Eropa doang Iya juga sih Kopinya makin sikit Peminumnya makin banyak bang Penikmat kopi itu Makin lama makin banyak Cuman kan Bagaimana Kita bukan menyalahin Peminumnya makin banyak Tapi bagaimana caranya Kita supaya tetap Konsisten juga Bertani di kebun Nambah Kalau bisa nambah Tanaman Dirawat yang bagus Banyak Masih banyak sekarang kan Petani kita itu Malah meninggalkan kebunnya Di tempat kita itu Di Karu itu Masih banyak Malah Ditebangin tuh Pohonnya Ditebangin Ganti pohon Sayur mayu Rortel Kohl gitu-gitu Padahal itu Sebenarnya kalau potensi kopi Jujur sawit sama kopi Empat hektar sawit Satu hektar kopi bang Perhitungannya Iya Tapi untuk Perawatannya lebih mudah mana Kopi lah bang Lebih mudah kopi Lebih mudah kopi lah Tiga bulan sekali kami Babat Mupuk Setelah umur empat tahun ya Jangan dikira nanti Baru nanam Ditinggal Tumbang lah bang Setelah empat tahun Ibaratnya udah berumur Udah kuat Sipon kopi Udah malah Kami Tiga bulan sekali Babat Di babat lah Tapi kopi ini Apakah hanya bisa tumbuh Di gunung Atau mungkin Di datang Dulu di Naga Kisar itu bang Buat di cermin Kakek saya Tanam kopi Hidup Hidup Dan buahnya banyak Ya cuman Dia beda spesies Yang di gunung Yang kita tanam sekarang Hari ini Arabica Jadi kopi itu kan ada Liberica Robusta Arabica Ada satu lagi Yang saya tau lah Yang umumnya banyak Kita baca di Buku-buku Liberica Arabica Robusta Arabica Yang kita mainkan Fokusnya di Arabica Kita fokusnya di Arabica Arabica Spesies Barulah kita Bercerita di Varietas Varietas itu ada banyak Arca Timur Tipika Geisha Geisha itu bisa Tanam di Di Sumatera Ada gak yang tanam Geisha Lu pas ya Yang Nomoran Biasanya Geisha Gitu-gitu Varietas lah Udah pengaruh Sekarang Barulah Teroir Teroir itu Lingkungan Lingkungan juga Mempengaruhi Artinya Makin Suhu dingin Itu makin Bagus kopi Gak juga Gak juga Tuman lebih Rasa Rasanya Lebih unik Makin tinggi Pengaruh Kopinya Berarti sempet Jatuh juga Tapi dari Awal jatuh Kemudian untuk Naik lagi Itu Butuh waktu Lama gak sih Lumayan Setahun Kita 2021 Terus Terus Siksa Terus Ya bang Pikiran Jadi ya Itu tadi Kok kembali Kalau saya Terlalu mikirin Susahnya aja Gak Mengembang Kita harus Bangkit Ya Mikirnya Kayak mana Caranya Gitu lah Berarti kita Harus buat Pasar baru Riset lagi Produksinya Gimana Gitu Jadi gitu Tipsnya 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 Itu Kita Langsung Lihat Lihat yang ke depan Ngapain lagi Yang di belakang Dilihat Tinggal yang di belakang Bagaimana caranya Misalnya Kami tadi Minus Bagaimana cara Mengembalikan Minusnya tadi Ya jualan lagi Sebanyak-banyaknya Bangkit lagi Dan jangan lari Gak lah bang Jangan bang Pantang lu Utang Jadi Untuk Sampai saat ini Masih ada gak Keinginan Atau cita-cita Kedepannya Dengan pasla Yang sekarang Sudah besar Saya katakan Apakah mungkin Kedepannya Ada lagi Yang diinginkan Kalau Lebih dari cukup Sekarang Pasla gak cukup Sayangnya Gak cukup Produksi Masih kurang Malah bang Kita Over demand Tapi Kalau Dari segi Bisnis plan Ekspansi kita Rencana Ada di Beberapa negara Pengen cita-cita Saya itu Bang Si pasla ini Punya warehouse Di beberapa negara Termaksud Insya Allah Bulan depan Kita buka di Malaysia Malaysia Storage Dari situ dulu mulai Pengen itu Ada di Jeddah Karena itu Mereka Peminum kopinya itu Kualitasnya Dicari Di Jeddah Kan bisa sambil umroh Kan kita jadi Kita dibuka Travel umroh Jadi ya Ya kan Tau pula nih Punnya mau keluar Nih Mereka bau Ya macem lah Di Jeddah Di Eropa Karena kebetulan Ada Tim saya juga Di Jerman Gitu Orang Tau bisa Orang pribumi juga Kuliah Di sana Tolong Kata Jerman Jangan terlalu Disebutin Soalnya Ada yang agak Sensitif Oh iya Gitu ya Gak tau lah Kita Oke Mirsa Nampaknya Waktu kita Sudah habis Terima kasih Bang Mungkin terakhirlah Bang Boleh Untuk motivasi Ke para Pemirsa kita Yang mungkin Masih muda Takut untuk Berbisnis Dan lain sebagainya Kira-kira Motivasi dari Abang Untuk Jangan Hanya tidur Saja Tapi Ayo Bangkit Kita mulai Berbisnis Dan lain sebagainya Insya Allah Pasti berhasil Jatuh itu adalah Sebuah halik-halik kehidupan Dan Harus berdiri Mungkin bisa Disampaikan Motivasi Jujur Untuk memotivasi Seorang Saya kurang Saya tahu Saya marah-marah Bang Jujur ya Jujur bang Saya marah-marah Kawan-kawan juga Tahu saya mana Keras Motivasi Kawan Biasanya Kalau saya Memotivasi Lebih Lebih ke Ini ya Kerewasan hidup lah ya Kalau kita gagal Ya biasa Tapi hati-hati Jangan kita ikutin Anak orang kaya Anak orang kaya itu gagal Masih adut bapaknya Betul Jadi jangan percaya Ada tuh Jangan percaya kita sama orang yang Sukses di umur 25 Saya umur 27 Tumbang bang Tumbang minus Di 25 kan dulu sukses Suksesnya kan Gak ada tepungan Masih lajang kan Umumnya kan Masih lajang Habis Dia untuk buat kawin Ya Motivasi kita Untuk Anak-anak muda Bukan saya berharap Kalau bisa Anak muda itu Lebih Konsen di Inovasi Inovasi bisnis Bukan Sekedar Bisnis Ikut-ikutan Pengen-pengenan Gitu kan Iri Nengok kawan Punya bisnis Buatlah juga Hati-hati Itu bikin kita Terprosok Biasanya Karena gak punya ilmu kan Bisnisnya kan sebenarnya Tidak mudah Jujur Bisnis itu tidak mudah Bukan gampang Yang Bisnis itu sebenarnya Ilmunya Karena banyak orang Yang tumbang Beberapa kawan-kawan Buka coffee shop Tiga bulan tumbang Karena bisnis Bisnis itu enak Tengok tuh si ini Tengok buka usaha Rami kan kopinya Iya raminya 6 bulan doang Jadi Bisnis lah Dengan bagus Fokus Kalau berbisnis itu fokus Jangan Sana sini Ngerjain ini Ngerjain itu Anak muda sekarang Yang saya tahu nih Hari ini dia Ngerjain ngebar Besok ada panggilan Diajak main roastery Diajak ikut buka roastery Diajak buka kebun Gabung ikut buka kebun Diajak ikut Apa ya Usaha startup-startup Ikut Terakhir apa Fokusnya Gak ada Artinya harus fokus Fokus sih bang Karena Semua yang saya Mulai dari Empat bisnis saya Sampai hari ini Saya bangun tuh Dulu semua fokus saya Daily Pro Daily Pro Venture itu Mulai dari saya Dari saya tuh Disuruh-suruh Beli kabel Beli ini Ikut-ikut orang Sampai saya buka brand sendiri Jadi yang saya kuasain Sebenarnya lebih ke sistemnya bang Sistem Manajemen bisnisnya Manajemen bisnisnya Masuklah Kayak foto studio Kilang padi Kilang padi itu Sistem yang saya kuasain Di lapangan Saya gak pandai Sebenarnya bangun Nah kalau benar-benar Saya gak pandai Cuman Saya lebih ke Belajar sistemnya Bagaimana Itu randomen Apa semua Tapi ya Kembali lagi Saran Saran kita Untuk anak muda Itu Motivasinya Fokus aja Kerja Bukan kerja Fokus Bisnis Jangan mau Digoyang sama Kadang kan temennya ada juga Menjerumus Ayo bukain aja kita Kasih iming-iming Itu gak usah lah Kalau memang yakin Yakin lah Karena saya PRI ini banyak Yang naik Nawarin Kopi shop Buka satu lagi Yang gede Yang lebih proper Kok mau Kok sini Kok beli kebun kita Oke Makasih Bang Juar Waktu kita sudah habis Jadi kita cukup Sampai sini Terima kasih Bang Juar Udah Kasih Waktu buat kami Dan kata ini Mau berangkat lagi Nanti ke Takengon Semoga selamat Sampai tujuan Amin Insyaallah Dan makasih juga Udah ada Coffee Semoga saja Setelah pulang ini Kami gak disuruh bayar Amin Amin Oke Sudah ada saksinya Seluruh masyarakat Indonesia Gak bayar Ada rujak juga Alhamdulillah Nah pemirsa Sampai disini dulu Jumpa kita Insyaallah nanti Kita akan jumpa kembali Di pertemuan berikutnya Di episode berikutnya Semoga termotivasi Terinspirasi Dari kisah perjuangan Bang Juar Dan Kami tutup dengan Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Wa'alaikum Wa'alaikum Oke Terima kasih Bang Sukses Salam TV Jaya Jaya Thank you Bang